cara agar lapak ayam potong di pasar itu terlihat bersih dan menarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala para penjual dagang semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin Nah di video kemarin sudah saya bahas tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas usaha ayam potong dan agar terlihat berkualitas Nah maka di kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana agar lapak ayam potong di pasar itu terlihat bersih dan menarik Ya calon pembeli itu agar mau mampir dan membeli di lapak usaha Anda Nah sebelum itu jika Anda sedang mencari sarana pelarisan Anda bisa menggunakan mustika pelarisan khusus untuk berjualan ayam potong di pasar Nah mustika ini saya khususkan hanya untuk berjualan ayam potong Tidak untuk jualan yang lainnya Dan hanya bisa digunakan Bisa digunakan di pasar Tidak bisa di tempat yang lain Jadi energinya itu lebih fokus Akan sangat maksimal Karena terfokus untuk satu usaha dan satu tempat saja Nah untuk mengenai mahal itu sangat menarik Karena yang paling terjangkau itu adalah hanya 700 ribu rupiah Nah jika Anda berminat untuk memiliki mustika pelarisan khusus Untuk berjualan ayam potong di pasar Anda bisa menggunakan mustika pelarisan ini Silahkan Anda bisa menghubungi dengan Mas Adi asisten saya Di 085-888-099-4099 Atau di nomor yang 1-0811-399-3990 Kembali lagi ke pembahasan Berikut ini adalah cara agar lapak Anda itu bersih dan menarik Nah untuk yang pertama itu adalah Perhatikan saluran pembuangan air Pastikan tidak ada saluran air yang tersumbat di sekitar lapak Anda Apalagi sampah menimbulkan bau busuk atau bau yang tidak sedap Nah itu Anda berisik Terus kemudian yang kedua itu adalah Kalau bisa tempat untuk pembubutan itu terpisah dengan lapak Anda Lalu yang ketiga itu adalah perhatikan pencahayaan Karena jika pencahayaan itu bagus Maka lapak Anda itu akan terlihat terang dan bersih Dan sebaliknya Sekalipun lapak Anda itu memang bersih Jika pencahayaannya itu buruk alias remang-remang Maka tempat atau lapak Anda itu akan terlihat tidak bersih Lalu yang keempat Itu adalah menggunakan pakaian yang cerah dan bersih Gantilah pakaian setiap harinya Nah selain pakaian Jika perlu Anda menggunakan cermek Sarung tangan Sarung tangan yang karet tapi Pakai masker, topi, dan sepatu Selain terlihat rapi dan profesional Hal ini juga bermanfaat Sebagai pengaman Atau safety untuk diri Anda Lalu yang kelima itu adalah Perhatikan penataan daging Dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya Pilih dan bilah sesuai kualitas Nah untuk ini tentu Anda yang lebih tahu Terus kemudian yang keenam itu adalah Perhatikan tempat pembuangan sampah Anda Harus tertutup Nah jika perlu Pisah antara sampah basah dan sampah kering Lalu yang ketujuh itu adalah Sebisa mungkin hindari berdekatan dengan lapak yang jorong Ya karena sedikit banyak Ya jika Anda berdekatan dengan lapak yang kurang Memperhatikan kebersihan Nantinya itu lapak Anda akan terkena imbasnya Dan masih banyak Cara yang lainnya Agar lapak Anda itu terlihat bersih dan menarik Ya dalam hal ini Saya tentu ya bukan ahli dalam tata ruang atau kebersihan Tapi saya itu berharap Berharap Anda Adanya video ini itu Anda tersadar Anda tersadar Bahwa kebersihan lapak Jualan ayam potong Anda Di pasar itu sangatlah penting Dan berpengaruh Untuk kemajuan usaha Anda ini Nah kurang lebihnya seperti itu Untuk penjelasan saya Mengenai penyebab Cara agar lapak ayam potong Di pasar terlihat bersih dan menarik Semoga bermanfaat untuk Anda semua Nah jika mungkin ada yang ingin Anda tanyakan Monggo silahkan Anda bisa tulis di kolom komentar Di video ini Atau kirim pesan whatsapp Monggo Untuk nomornya yang sudah saya cantumkan Di dalam video kali ini Nah jangan lupa pula Untuk Anda subscribe Like dan share Tekan tombol lonceng notifikasinya Di channel ini ya Karena masih ada banyak video yang menarik Yang sayang untuk Anda lewatkan Nah terima kasih Saya Baram Dhani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Allah Allah Ya Rahman ya Rahim Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.